Oke semuanya kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk mengatasi Yaitu paragraf tidak bisa naik ke halaman di atasnya Jadi contoh kasus seperti ini teman-teman Ya ada satu halaman yang dia itu sebenarnya masih ada space kosong Tapi ketika kita ingin menaikkan teks atau paragraf yang ada di bawahnya Itu tidak bisa ya teman-teman Seperti ini contohnya Biasanya kan tinggal tekan tombol backspace di keyboard ya seperti ini Tuh Tapi dia tidak mau naik ke atas dan malah menghapus teks yang ada di atasnya seperti ini Ya Nah gimana sih cara untuk mengatasinya berikut adalah tutorialnya Oke langsung saja teman-teman Jadi untuk bisa mengatasi ini Kenapa kok dia bisa terjadi seperti ini Kita perlu tahu terlebih dahulu Sebelumnya disini tuh ada elemen apa ya teman-teman Jadi untuk bisa mengetahui teman-teman bisa pergi ke menu home Silakan teman-teman bisa aktifkan yaitu fitur atau fungsi show atau height Nah ini teman-teman tinggal klik seperti ini Nah kalau teman-teman lihat dan fokus disini ada tulisan section break atau next pack Ini biasanya terjadi atau ada karena ada pembuatan atau pemisahan halaman Contoh untuk seperti pembuatan nomor halaman berbeda dan lain sebagainya Itu biasanya menggunakan section break teman-teman Nah untuk mengatasinya untuk menghapus section break teman-teman cukup letakkan kursor disini Ya di sebelah kiri section breaknya Kemudian tinggal teman-teman tekan tombol delete di keyboard seperti ini Nah secara otomatis kalau seperti ini tinggal teman-teman enter sekali lagi aja Nah atau dua kali disini kan Nah seperti itu Ini bisa teman-teman non aktifkan lagi Tuh gampang ya teman-teman ternyata seperti itu caranya Atau itu kasus yang pertama Kasus yang kedua seperti ini Sama dia teman-teman Dia tidak bisa dinaikkan untuk textnya Ini saya tekan backspace di keyboardnya Tidak bisa dia malah menghapus ya Huruf yang ada di atasnya Nah tapi kalau kita munculkan menggunakan fungsi suatu height Dia tidak ada apa-apanya Tidak ada section breaknya Kalau teman-teman mengalami masalah yang sama seperti ini Silahkan teman-teman atasi dengan pergi ke menu view Pilih yaitu draft Kita akan berubah tampilannya Untuk mengetahui ada section break atau tidak Ternyata ada teman-teman Nih bisa teman-teman lihat ya Garis lurus yang tengah-tengahnya ada tulisan section break Nah ini teman-teman harus hapus Cara menghapusnya letakkan kursor di sebelah kiri seperti ini Lihat kursor saya Kemudian tekan delete di keyboard Nah selesai teman-teman Ini secara otomatis Dia akan menghapus dari section breaknya Kemudian kita kembalikan ke tampilan semula Yaitu click print layout Nah sekarang dia semuanya Untuk halamannya sudah tidak ada space kosong lagi Jadi seperti itu teman-teman tutorialnya Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!